Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florencia Naula dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi aljabat pada KDN 3.9. Yang pertama, pengertian konsep turunan. Konsep turunan adalah subjek yang banyak berperan dalam aplikasi matematika di kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Konsep turunan digunakan untuk menentukan interval fungsi naik atau turun, keoptimalan suatu fungsi, dan titik belok suatu kurva. Yang kedua, rumus turunan fungsi aljabar serta sifat-sifatnya. Misalkan F, U, dan V fungsi dari X bilangan real serta dapat diturunkan dan A konstanta bilangan real maka berlaku. Yang pertama, Fx sama dengan A menjadi F aksen X sama dengan 0. Yang kedua, Fx sama dengan AX menjadi F aksen X sama dengan A. Yang ketiga, Fx sama dengan AX pangkat N menjadi F aksen X sama dengan A N X pangkat N kurang 1. Yang keempat, Fx sama dengan A U pangkat N menjadi F aksen X sama dengan A N U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Yang ketiga, Fx sama dengan A X pangkat N kurang 1 kali U aksen. Yang keenam, Fx sama dengan A X pangkat N kurang 1 kali U aksen. Menjadi F aksen X sama dengan A X pangkat N kurang 2 kali U aksen. Yang ketujuh fx sama dengan u per v menjadi f aksen x sama dengan u aksen kali v kurang 2 kali v aksen per v kuadrat Yang ketiga kita masuk dalam contoh soal turunan fungsi aljabar Contoh soal yang pertama Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 9 tentukan f aksen x Caranya yang pertama kita perhatikan pangkatnya terlebih dahulu Kita tulis pangkatnya paling depan baru setelah itu dikalikan dengan x pangkat 9 kurang 1 Mengapa dikurangi 1? Karena kalau untuk turunan pangkat dari setiap variabelnya selalu dikurangi 1 karena merupakan rumus dari turunan Maka hasilnya adalah 9x pangkat 4 Contoh soal yang kedua adalah Diberikan fungsi fx sama dengan 7x kuadrat dikurang 10x ditambah 6 Tentukan f aksen x Sama seperti contoh soal yang pertama Kita menentukan dulu turunan dari 7x kuadrat Pangkatnya ditulis terlebih dahulu Baru setelah itu dikalikan dengan 7x pangkat 2 kurang 1 Turunan dari 10x adalah 10 Dan turunan dari sebuah angka adalah 0 Maka dapat kita tulis 2 dikali 7x pangkat 2 kurang 1 Dikurang 10 tambah 0 Sama dengan 2 kali 7 14 2 kurang 1 1 Jadi x nya tetap ditulis Kurang 10 Jadi jawabannya adalah 14x dikurang 10 Sekian penjelasan materi dari saya Semoga bermanfaat